Jadi belum tentu dia bisa masuk ke dalam satu server atau situs resmi untuk mengambil data-data itu. Belum ya itu tadi, memang itu membutuhkan proses investigasi ya. Tapi kalau dari sejarah bagaimana dia mempublikasikan itu kan sudah hampir seminggu. Dan cukup geger masyarakat karena wow ada orang yang bisa mempublikasikan data pribadi. Dan Bjorka ini di awal minggu kemarin dia mengolok-ngolok pemerintah. Bahkan sempat mengatakan stop being idiot. Terus Anda tidak akan bisa tangkap saya. Ya menggambarkan dirinya sebagai seorang yang sangat besar. Anda merasa dia memang hacker besar atau ingusan? Jadi gini, ada satu hal yang mungkin seringkali orang pikir menelusuri jejak orang itu cepat seperti di film. Artinya, oh ada sesuatu seminggu ketahuan lah siapa dia. Di dunia sekiranya itu tidak pernah terjadi hal itu. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatakan sudah bisa kami identifikasi, itu enggak benar? Itu sedang diproses. Tentu saja sampai titik. Beda dong antara diproses sama sudah teridentifikasi. Ya, jadi gini, mengidentifikasi kita tahu misalnya si A. Tapi kan kita harus lihat dulu bukti-buktinya benar si A atau si B. Itu yang saya bilang tidak semudah yang seperti di film gitu loh. Tek langsung dapat orangnya. Itu akan ada proses yang dilalui dan bisa pendek, bisa lama. Pertama kita kira si A nih. Oh ternyata dari bukti-buktinya bukan si A. Bisa gagal itu. Istilahnya tebakan pertama. Bisa kita gagal, ya kita cari lagi. Mungkin masih dalam proses pencarian dong, bukan teridentifikasi. Mungkin identifikasi awal itu bisa gagal, bisa salah. Karena pada saat kita bicara ini Pak Manit, hari Kamis tanggal 15 September. Kan awalnya kalau kemarin ada bilang sudah ketemu di Cirebon. Sampai kemudian rumahnya, identitasnya, fotonya langsung dipublikasikan juga di social media. Lalu kemudian berbeda lagi ada di Madiun. Polisi juga mengatakan sedang dalam proses. Tapi hari ini ia mengetweet bahwa sebentar lagi Menteri Komunikasi dan Informatika akan di-resuffle. Artinya dia masih bisa ngetweet pada saat polisi mengatakan ada yang memang ada hubungannya. Itu normal sekali ya di dalam penelusuran pelaku yang masuk ke dalam sistem. Jadi cerita mungkin yang sampai dibuat cerita itu ada novel namanya Kuku X. Yang memenulis adalah Cleaver Stoll. Itu cerita asli. Di situ juga terjadi, sudah si A sudah dikira sampai polisi datang ke tempat itu ternyata nggak ada. Dan itu membutuhkan sampai tertangkap pelakunya itu hampir setahun. Dan itu menariknya ketika pertama dikira pelakunya itu, itu dikira di Amerika. Dikira ya di satu pabrik, library. Ternyata pelakunya di Jerman Timur. Kalau begitu Pak Madeh, sebagai seorang yang Anda dokter di bidang teknologi informasi ini, Anda juga belajar sosiologi, psiko, IT. Jadi kalau seorang biorka, entah kita seorang atau banyak orang itu mampu mengolok-ngolok pemerintah, mempermalukan pemerintah, itu karena dia jago banget atau memang respons pemerintah yang kelimpungan? Nah jadi gini, di dalam serangan security itu ada tiga jenis. Yang pertama itu serangan fisik, kabel dipotong. Yang kedua itu serangan sintatik, kita ngirim soho, segala macam. Yang repot itu serangan semantik, kita menyerang mindset orang. Nah jadi saya bisa katakan, Di antara tiga itu mana yang paling berbahaya? Sebetulnya yang paling berbahaya yang ketiga lah, kita menyerang mindset ya, menyerang pola pikir orang. Tapi mana yang paling sulit? Sulit itu relatif ya kalau saya bilang. Karena kalau dari tiga itu kan semantik tadi, berarti dia menciptakan narasi. Dia menciptakan apa? Kalau secara alat bantu, ini sebenarnya lebih mudah. Karena saya alat bantu... Tetapi ngerti saya jadi, itu sebenarnya sebuah serangan yang dari sisi usaha dia lebih gampang. Karena hanya menciptakan, kekhawatiran, kecemasan. Kalau yang tadi kan fisik kita harus motong. Sebenarnya secara effort yang pertama, kedua itu lebih susah. Yang ketiga ini secara usaha sebenarnya gampang, tapi dia menciptakan kecemasan dan ketakutan. Ini yang disebut dengan, sebetulnya pada saat ini ketika internet makin banyak digunakan, itu yang paling berbahaya. Dan itulah yang dilakukan Biorka? Betul. Data sejumlah menteri dibocorkan seorang bernama Biorka. Apakah itu artinya Biorka punya data pribadi kita semua? Terima kasih telah menonton!